Dengan semangat 80 tahun Pondoh, mari kita tingkatkan jiwa persatuan dan roh keagamaan menuju Khairul Ummah. Mari tingkatkan persatuan menuju Khairul Ummah di Dhamma Adina. Ya ayyuhal mudadzir, ya ayyuhal mudadzir, ya ayyuhal mudadzir, wahai yang berselimut takut, gentar karena Al-Qur'an. Wahai yang takut, berselimut, kedinginan karena turunnya Al-Qur'an. Takut, gemetar, dingin, berselimut karena beratnya amanah risalah, risalah tawhid total, Risalah pembebasan dan kebebasan, risalah anti penjajah dan penjajahan, golim dan kedaliman, anti ketergantungan. Bangunlah, kum panggir. Bangunlah, 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 tegakkan, lepaskan, selimut ketidakpastian, selimut kebohongan. Selimut kekufuran, kepalsuan, campakkan selimut keragusan, selimut keraguan, tegaklah, terus, kum. Kum, kum panggir. Jahiliyah dulu, jahiliyah kini, sama saja. Penjajah lama, penjajah baru, sama saja. Iblis 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 Wata dan perwatakan dulu, sekarang sama saja. Liku-liku dan perilaku sekarang, dulu sama saja. Pelakunya, alatnya, waktu dan tempatnya bisa berbeda. Tapi, ya sama saja. Tertulis, terbaca, terbuka arah tingkahnya. Semua di depan mata, di belok-belok mata, tak bisa ditutupi dengan diplomasi, dengan kamuflase, dengan pembalut pembungkus, dengan timpan politik. Pembalut borok-borok penyakit keturunan. Wahai yang berselimut manisnya keduniaan, yang berselimut melimpahnya harta kekayaan, nyamannya singgah sana jabatan. Mulusnya KKN, sedapnya hormat bawahan, sorak-sorainya fans simpatisan. Wahai yang terkunung jaringan laba-laba indah markas lingah. Wahai, 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 ilinglah, ilinglah, ingatlah. Wahai yang berselimut keterburukan yang sempurna, kebodohan yang sempurna, kelengahan yang sempurna, pelanggaran yang sempurna, penyelewengan yang sempurna. Wahai yang berselimut miliu ketidakadilan, ketidakjujuran, ketidaksepanan, kekejaman, tekanan, ancaman, penindasan, tegaskan, lantangkan singkatmu. Wahai yang terkurung selimut budaya sogok-menyogok, suap-menyuap, pungli-punglian, komisi-komisian, ya semir-semiran. Wahai yang terkurung nasib ketidakpastian punya harapan masa depan. Wahai yang terkurung nasib ketidakpastian punya harapan masa depan. Wahai yang terkurung nasib ketidakpastian tidak punya harapan masa depan. Wahai yang tergantungan pada budak-budak paman bibir setan. Percaya pada pusat intel-intel penyamun bangsa. Menuruti berita wartawang-wartawang amplop penjajah. Ta'ajub dengan ilmu sulap dan ilmu silat. Bendoro, bugil, kude gila, kule gila. Penjajah. Ta'ajub dengan ilmu sulap dan ilmu silat. Bendoro, budi gila alias bugil. Wahai yang menjatuhkan harga diri, menggadaikan bangsa, menjual murah proklamasi. Tiga ratus lima puluh tahun, tiga setengah abad. Empat abad. Empat abad berselimut. Empat abad berselimut. Empat abad rela jadi kuli. Mau nambah lagi? Bodoh, mau nambah lagi. Melarak, mau nambah lagi. Bangunlah, tegahlah, kom, panggir. Bangkitlah, dobraklah hatimu, jiwamu, pribadimu. Ancamlah agar tidak usah takut, tidak usah menggantungkan diri. Tidak minta tolong kembali kepada yang maha kuasa. Bukan yang merasa kuasa. Menggantungkan diri kepada yang maha kuasa bukan yang merasa kuasa. Siapa tak takut kecuali kepada Allah ditakuti karena kuat. Siapa yang takut selain Allah takut kepada semua dan takut selamanya. Siapa tak takut kecuali kepada Allah ditakuti karena kuat. Siapa yang takut selain Allah takut kepada semua dan takut selamanya. Sholat zikir wiridmu tidak cukup jaminan terkabul taubat KKN mu. Tidak terhapus topetan mu, gosok mu, curian mu, kedoliman mu. Hanya ampunan Allah. Maaf manusia lunasnya hutang dan tepatnya janji. Wahai yang terbiasa berselimut. Bangunlah, nyahlah, keputus asaan. Alkholik penciptamu. Alkholik penanggungmu. Alkholik pengasihmu. Pengasuhmu agungkan besarkan. Keduniaan, reputasi, kondite, karir. Kecilkanlah. Hanya Rabbamu saja. Besarkan. Keduniaan. Harta, tahta, nafsu, tanpa batas. Kecilkanlah. Hanya Rabbaka fakabbir. Hanya Rabbaka fakabbir. Hanya Rabbaka fakabbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat 80 tahun kondor, mari kita tingkatkan jiwa persatuan dan roh keagamaan menuju khairul ummah. Mari tinggalkan persatuan dan menuju khairul ummah di drama arena. Sama saya yang terlewati. Tentu kan membawa sejuta arti. 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 Menghadap. Bersama Allah. Terasa lapar. Kian pasti. Bersama Allah. Ingatlah selalu Allah. Di dalam hatimu. Semoga kau dapatkan kemuliaan. Selalu. kemuliaan. Tentu kan membawa kemuliaan. Tentu kan membawa kemuliaan. Kadang buka di hati, ingat Allah hatikan jernih Jangan takut badai menghadap, badai menghadap Bersama Allah, terasa lapar, kian pasti Ingatlah selalu Allah, di dalam hatimu Muliakanlah selalu Allah, di dalam hatimu Ingatlah selalu Allah, di dalam hatimu Muliakanlah selalu Allah, dalam setiap hatimu Bawalah selalu Allah, di dalam hatimu Semoga kau dapatkan kemuliaan selalu Muliakanlah selalu Allah, di dalam hatimu Mari kita tingkatkan jiwa persatuan dan roh keagamaan Menuju Khairul Ummah Mari kita tingkatkan persatuan Menuju Khairul Ummah Di Dama Arena Duh, Gusti, Gusti Sudah malam kini belum dapat penumpang Tapi nggak papa, saya sebagai tukang beca nggak boleh mengeluh Mas, mau kemana mas Mas, mau ketemu ke Gontor mas Oh mau ke Gontor, mas dari Sunda Oh naik beca ya mas ya, biar cepet Naik beca mas Naik mas Silahkan mas Mas, ngomong-ngomong ke Gontor itu mau ngapain tuh mas Aduh, si mas mau ketahuan saya mau lihat pagelaran seni mas Pagelaran seni apa itu? Aduh mas Mas ini belum tahu ya? Apa mas? Malam ini nih, ada pagelaran seni drama arena 580 Wah, drama arena? Iya, yudah mas mas cepetan nih Oh iya 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 naik mas Mas saat ini mas, ya Allah mas gimana ya mas Iya Cepet mas ya Wah mas, kenapa itu nggak nyalakan? Gimana? Berat ya mas Satu-satu ya mas ya Oh lagi hiji-hiji gimana satu-satu kayak gitu Wah, cemrak Gimana lagi nggak kuat ya mas Aduh, ya biasanya yang bawa nih Mas yang bawa? Iya ya ya Yang genjot Ouh ya udah Saya naik Bayar loh mas Iya 3 ribu mas Oh, ikut mas Mas itu ngomong-ngomong, tiap tahun tuh liat drama arena ya mas Pasti mas, emang lihat tahun Emang tahun ini ada apanya tuh drama arena itu mas Sekarang itu mengadung pesan-pesan pendiri pondok modern mas Oh, mengadung pesan-pesan pendiri pondok modern ya mas ya Mas, kok berhenti mas? Mas belum tau ya? Apa mas? Kita berdua kan MC Drama Arena Oh loh 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 banyak sekali penonton dulu mas Kok gak bilang mas tuh ah Saya kan malu ya penonton ya Mas mas, abis ini acaranya apa mas? Acara ini abis ini acaranya drama tragedi Drama tragedi? Tentang apa itu mas? Tentang perjuangan kei Gontor Melawan pemberontakan PKI mas PKI? Serem ya mas ya? Serem pasti Habis itu apa? Acara setelahnya itu adalah acara terbaru di Drama Arena kali ini Paling baru? Mas Gondrom Mas Gondrom Mas Gondrom Terus apa mas Gondrom? Mas Kurit Gontor Mas Kurit Gontor ya mas Berarti habis ada PKI ada mas Gondrom Wah bagus ya mas ya Baiklah penonton sebelum PKI nya lewat Lebih baik kita ngabur duluan Ayo Baiklah hadirin sebelum kita menyaksikan Mas Kurit Gontor Marilah kita saksikan bersama Drama Tragedi 580 Selamat menyaksikan Teruang Mas Kurit Gondrom Hei cepet Hei jangan nari Cepet Mas Mas Tarik Mas Dengan semangat 80 tahun kondor, mari kita tingkatkan jiwa persatuan dan roh keagamaan menuju Khairul Ummah. Mari tingkatkan persatuan menuju Khairul Ummah di drama arena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap siswa kelas 5, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, mempersembahkan sebuah kisah nyata dengan judul Perjuangan Kiai Gontor menghadapi pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 18 September 1948, meletus pemberontakan PKI di kota Madiun, Amir Sarifuddin yang pada pertengahan tahun 1947 sempat diangkat menjadi Perdana Menteri dan mewakili pemerintahan RI dalam perjanjian Renville. Secara terang-terangan membuka kedoknya bahwa ia adalah seorang komunis. Ia bekerja sama dengan musuh, tokoh PKI yang baru saja datang dari Moskow. Untuk menggerakkan PKI, untuk mengadakan kudeta terhadap pemerintahan yang ada. Sekaligus memproklamasikan negara komunis Indonesia. Baik, tujuan kita sekarang merubah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa komunis. Saya setuju, kita akan merubah negara ini menjadi negara komunis. Mungkin waktu saya sudah habis sekarang, boleh saya pergi? Silahkan. Baiklah. Sampai jumpa. Terima kasih. Cepat, bau menengah. Setelah dua hari berlalu, pemerontakan mulai memasuki wilayah Jetis yang hanya berjarak tiga kilometer di sebelah barat Gontor. Saat itu mulai terdengar berita bahwa sejumlah KIAI telah dihabisi oleh PKI. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kamu mau masuk komunis atau tidak? Tidak. Ingat, kalau kamu mau masuk komunis, maka hidup kamu akan tenang selamanya. Tidak, tidak akan pernah saya masuk komunis. Oke. Tapi kalau kamu tidak mau, saya akan kirim kamu ke neraka. Tidak, tidak akan pernah saya masuk komunis. Saya akan kirim kamu ke neraka. Rasakan ini. Mendengar berita tersebut, jumlah orang mengkhawatirkan keselamatan KIAI Ahmad Sahal dan KIAI Imam Zerkasi selaku pimpinan pondok modern Gontor. Keadaan pondok yang semula tenang menjadi penuh kekhawatiran. KIAI Ahmad Sahal dan KIAI Imam Zerkasi kemudian bermusyawarah dengan beberapa santri senior seperti Ustadz Wozeli Anwar dan Ustadz Soiman. Dari musyawarah itu, lalu ditetapkan bahwa melawan pemberontakan adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah menyelamatkan diri dengan cara mengungsi. Maaf Pak KIAI, pemberontakan PKI sudah sampai dijetis. Kami sangat mengkhawatirkan keselamatan Pak KIAI. Dan kami mengharap kepada Pak KIAI untuk sementara waktu mengungsi kekediri. Tidak, bagaimanapun juga kami enggan untuk mengungsi. Dikarenakan kami bertanggung jawab atas pondok ini. Tapi ini demi keselamatan Pak KIAI. Tidak, kita harus tetap di sini. Anak-anakku adalah amanat dari orang tua mereka. Pak KIAI harus mengungsi. Mungkin di daerah kediri, di sana pertahanannya masih kuat. Bila pondok ini sudah aman, Pak KIAI kembali ke sini dan meneruskan cita-cita pondok. Seandainya kami pergi, bagaimana dengan nasib anak-anak kami? Dan siapa yang akan menjaga pondok ini? Biar saya saja yang menjaga pondok ini. Dan Allah pasti akan melolong dan menjaga kita. Amin. Baiklah, kalau begitu. Jadi kami akan mengungsi. Dan yang lainnya, khususnya yang kecil-kecil, kita titipkan ke masyarakat cekitar. Soiman. Ya, Ustadz. Tolong kamu jaga pondok ini. Baik, Ustadz. Guzani. Ya, Ustadz. Kamu tolong siapkan anak-anak yang akan ikut mengungsi. Baik, Ustadz. Kalau begitu, kami mohon pamit. Semoga Allah melindungi keselamatan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seketika itu, datanglah seorang utusan dari PKI memberikan sepujuk surat yang mengancam. Agar segenap penghuni pondok menyerah dan tidak meninggalkan pondok. Dan apabila perintah ini tidak ditaati, akan terjadi bencana yang tidak terhindarkan bagi segenap keluarga dan pemuda pondok. Akan tetapi, Pak Kiai tetap akan mengungsi ke daerah kediri dan meninggalkan segenap santrinya. Tepat pada pukul 3 sore, pemberontakan mulai menyerang pondok yang diawali dengan sejumlah letusan yang terdengar di sekitar pondok. Agaknya mereka menduga bahwa pondok gontor adalah markas tentara. Pada pukul 5 sore, mereka memasuki pondok dari arah timur dan utara dengan jumlah berkisar 400 orang. Dan saat kemudian, mereka telah berada di depan rumah Pak Lurah, Rahmat Soekarto atau kakak kandung dari kedua Kiai. Setelah mengetahui kedatangan tamu, Pak Lurah langsung keluar menyambut tamunya. Maaf, apa tujuan saudara kemari? Tujuan kami yang pertama kesini untuk bertemu bersama pimpinan pondok ini. Dan kalau boleh, kami diiginkan mengadakan pemeriksaan akan isi pondok ini. Berhubung Bapak Pimpinan tidak ada di pondok, maka tujuan Anda yang pertama tidak sanggup kami penuhi. Lalu, kemanakah Bapak Kiai pergi? Beberapa hari yang lalu, Bapak Kiai Pimpinan telah hijrah dari pondok ini untuk seberapa waktu. Sampai keadaan yang sangat mengkhawatirkan ini, aman kembali. Hmm, sesungguhnya kami sangat menyesali kepergian Bapak Kiai. Karena sebenarnya kedatangan kami adalah untuk menjaga keselamatannya. Baiklah, kami izinkan Anda untuk memeriksa isi pondok ini. Asalkan yang memeriksa adalah tentara resmi. Jangan khawatir, kami tidak akan merusak apapun. Rekan-rekan kami yang di belakang yang berbaju hitam itu kebanyakan daripada anak Kiai. Baiklah. Soyman, Soyman. Ya Ustaz. Kamu antarkan Bapak ini untuk memeriksa pondok ini. Saya Ustaz. Jangan khawatir, kamu hanya mengantarkan Bapak ini untuk memeriksa pondok ini. Baik Ustaz. Mari. Dengan didampingi Ustaz Soyman, pemeriksaan pun dilakukan. Hingga sampai di kamar di mana tersimpannya koper-koper milik santri disimpan. Ya, beginilah keadaan pondok. Istana masjid, tempat santri pribada. Dan di sebelah sini. Cukup. Saya hanya ingin memeriksa kamar santri. Dimanakah kamar santrinya? Kamar santri di sebelah sana. Inilah kamar santrinya. Boleh saya masuk? Silahkan. Di sini banyak koper yang bertumpukan. Apa istri koper sebanyak itu? Isinya buku-buku dan pakaian santri. Apakah di dalamnya ada senjata? Tidak ada. Boleh saya membukanya? Silahkan. Tapi kunci ada di tangan santri. Hmm. Hmm. Ini kuncinya. Pada siapa ini? Itu adalah menik santri yang baru pulang dari rumah. Setelah galiria komputan Belanda. Bukan berarti mereka terlibat dalam ketentaraan. Mereka hanya menyimpan dan tidak menggunakannya. Hmm. Begitu. Pengawar bawa semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian gerombolan manusia hitam yang rata-rata bersenjatakan golek itu pergi dalam kegelapan malam. Pengusian kekediri melalui jalur utara melewati gunung Bayangkaki. Pak Kiai dengan 70 santrinya berpakaian rakyat biasa agar tidak mudah dikenal oleh orang lain. Selama mereka melewati pegunungan Soko sampai masuk desa Ngadirjo terlihat aman-aman saja. Namun secara tidak diduka, didukuh cerik tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara kentongan yang disertai hirut pikul santri yang berada di depan. Kei Zarkasi dan Kei Ahmad Sahal yang masih berada di belakang bergegas menuju ke depan ke tempat asal suara. Dan seketika itu, segerombolan orang bersenjatakan golek, tombak, bambu runcing, dan sabit ternyata telah mengepung mereka. Gerombolan yang kebanyakan dari kalangan warokan di depan mereka ternyata bagian dari gerombolan PKI. Kebunung mereka! Kamu tentara? Tidak, kami hanya pelajar, bukan tentara. Kamu anggota Hizbullah? Bukan, kami hanya pelajar, bukan tentara. Kami hendak mengungsi karena di pondok tidak aman. Dari pondok mana? Kami dari gontor. Oh, dari gontor. Hmm, kamu tahu dapat Masumi 9 September di gontor? Tidak, tidak tahu. Kami hanya seorang pelajar. Maaf, Pak. Kami bukan anggota tentara, juga bukan anggota ABRI. Tetapi kami hanyalah pelajar. Kami mau dibelajar. Baik, sementara ini Bapak tidak kami apa-apakan. Tapi Bapak kami tahan menunggu proses lebih lanjut. Dan pondok akan kami geledah. Sekiranya keterangan Bapak tadi bertentangan dengan kenyataan, akibatnya akan Bapak rasakan sendiri. Bawa mereka! Sebagai tindak lanjut penangkapan ini, pemberontak kemudian mengirim rombongan ini ke sebuah kamar tahanan di Dukuh Bayut yang masih terletak di desa Ngadirjo. Mereka ditahan selama satu malam. Dan mereka dipindahkan ke kecamatan Soko dan ditahan selama dua malam. Sebelum akhirnya dibawa ke kota Ponrogo. Di penjara yang dijaga dengan sangat ketat itu, rasa kekhawatiran Kea Masahal menjadi semakin bertambah ketika ia teringat bahwa santrinya, Ghazali Anwar masih membawa senjata. Ia takut akan ada pemeriksaan dari pihak PKI. Untuk itu, Ghazali mesti membuangnya. Setelah disiasati dengan beberapa orang santri yang keluar terlebih dahulu dengan tidak adanya pemeriksaan dari pihak PKI. Ghazali, kemari. Baik, Ustadz. Kamu masih mau bawa pistol yang kamu miliki? Masih, Ustadz. Kalau begitu, lekas buang. Kalau seandainya pistol itu diketahui oleh para PKI, maka kita akan mati. Buang pistol itu. Baik, Ustadz. Pak, pak. Mau kemana kamu? Mau buang air? Ayo, cepat. Ayo, cepat. Sudah, Mom. Sudah. Ayo, cepat. Masuk. Cepat. Bagaimana, Ghazali? Sudahkah kau buang? Sudah, Ustadz. Alhamdulillah. 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 tangkap mereka berdua dan membawa mereka sementara itu dalam suasana ketidakpastian terjadi semacam perdekatan kecil antara Keisahal dan Keisarkashi Pak Zan kita ini yang jelas akan mati tetapi kalau harus mati jangan hendaknya mati dua-duanya harus ada yang hidup salah satu agar cita-cita pondok dapat dilanjutkan maka kalau terpaksa harus ada yang mengaku sayalah yang akan mengaku saya akan mengaku sebagai Ahmad Sahal tidak biar saya yang mati saya harus mengaku sebagai Gai Gontor Pak Sahal harus tetap hidup tidak saya yang harus mati jangan kamu kamu masih muda kamu masih punya kesempatan banyak untuk meneruskan perjuangan pondok tetapi Pak Sahal telah banyak berjasa demi pondok dan sudah punya mimbawa di masyarakat sudah sekarang diputuskan dan tidak boleh dibantah saya yang harus mati kamu yang harus hidup titik kalau masih ditanyakan juga tentang Gai Zarkasi sebaiknya ada di antara santri yang mau mengaku sebagai Gai Zarkasi Asumi iya Ustaz apakah kamu bersedia mengaku sebagai Gai Imam Zarkasi bila ditanya PKI tetapi kamu harus siap mati maaf Pak saya tidak berani Ustaz saya sanggup Ustaz saya siap mengaku sebagai Pak Zarkasi benar kamu siap? benar Ustaz baiklah kalau begitu kamu lah yang mengaku sebagai Pak Zarkasi di kamar tahanan Soko Ustaz Gozeli Anwar dan Ustaz Imam Badri disiksa dan diinterrogasi secara khusus mereka diduga kuat sebagai tentara karena mempunyai fisik tubuh yang tegak bahkan Gozeli Anwar sebenarnya adalah seorang komandan Hezbollah di Ponorogo siapa namamu? Zarkasi kamu tentara? bukan kamu tentara? bukan saya nya Santri kamu pasti tentara? bukan saya nya Santri pasti kamu siapa nama kamu? Badri kamu dari anggota Isipullah bukan cepat katakan jadinya bukan saya hanya Santri pasti kamu dari tentara bukan seketika itu K.M. Amzarkasi dan K. Ahmad Sahal bersama Santri-Santri lainnya dipindahkan ke Soko menyusul Ustaz Gozeli Anwar dan Ustaz Imam Badri setelah itu mereka dimasukkan ke kamar tahanan dan dan di esokan harinya rombongan dibawa ke pulung lalu dengan berjalan kaki digiring ke kota Ponorogo di Ponorogo mula-mula ditempatkan di Panti Yugo rumah besar di sebelah selatan alun-alun yang pernah dijadikan markas Kodim tahun 1960-an dari situ kemudian mereka dipindahkan ke Masjid Muhammadiyah yang dipasangi bom dan siap diledakkan untunglah saat itu reaksi pemerintahan Republik Indonesia cepat dan tepat tanggal 22 September 1948 Kabinet Hatta telah menggerakkan TNI di bawah pimpinan Kolonel Katot Subroto yang memberi komando penumpasan antek-antek PKI dari Solo hari-hari itu tentara Siliwangi sudah mulai bergerak di wilayah Madiun di Ponorogo di bawah pimpinan Abdul Khalid Hasim Putra G.H.H.H.H.H.A.R.I. tentara berhasil memadamkan aksi pemberontakan termasuk menyelamatkan para tawanan secara keseluruhan dalam tempoh kurang dari satu minggu aksi pemberontakan PKI di wilayah Madiun dan sekitarnya sudah dapat dipanamkan selamat menikmati setelah bebas ke Imam Zarkashi dan rombongan tidak langsung pulang ke gontor untuk sementara mereka singgah di rumah kakak Ipargo Zeli Anwar di Ponorogo ketika keadaan dirasa telah aman ke Imam Zarkashi ke Ahmad Sahal dan beberapa orang yang lain mengadakan pertemuan di juritan tepatnya di jalan prajuritan sebelah barat setasiun kereta api Madiun untuk membicarakan sejumlah hal terutama tentang pondok di tempat inilah akhirnya dapat dirumuskan apa yang dikenal sebagai panca jangka pondok modern gontor lima rencana yang hendak dikembangkan demi kelangsungan pondok modern gontor yang meliputi pendidikan dan pengajaran pendanaan peralatan dan pergedungan kadarisasi dan kesejahteraan keluarga pondok modern gontor pondok modern gontor dalam mempertahankan pondok modern daru salam gontor di iklai kalimatillah pondok perlu dibantu dibela dan diperjuangkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan semangat dengan semangat 80 tahun pondok mari kita tingkatkan jiwa persatuan dan ruh keagamaan menuju khairul ummah mari tingkatkan persatuan dan menuju khairul ummah di dalam adena terima kasih terima kasih Loh, kok panjang orang? Ada cara apaan ya? Hai Frank, Hai Sul Hai apaan? Rapi amat Mau nonton Drama Arena? 580 Nah, kebetulan saya pembawa acara di Selesoto acara di Drama Arena ini Acara apaan buat penasaran? Belum tahu, acaranya Mas Gon Apa itu Mas Gon? Belum tahu, dasar kurawi, omiskyu, reter konsol Yo, 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 yo Nih, saya kasih tahu ya, Mas Gon itu Mas Kurib ala Gontor Yang terdiri dari beberapa peserta yang akan menampilkan kehebohannya di malam hari ini Oh, berikutan gak? Ah, malu Ya, kebetulan gak? Enak loh Ah, malu dengan orang Oh, enggak? Masuk TV loh Bener Iya Ayo, ayo, ayo Hadirin, perkenalkan Nama saya Rizam Nuruzaman Dan saya ditemani oleh teman saya Muhammad Sukron Dan kami akan menemani Anda selama 10 menit ke depan dalam acara Mas Gon Mas Kurib ala Gontor Yang terdiri dari beberapa peserta yang akan menampilkan kehebohannya di malam hari ini Ketahuilah, kami siswa kelas 5, 580 Ikut memeriakan ulang tahun ponok modern Darussalam Gontor yang ke-80 tahun kalinya Penasaran bukan acaranya? Maka kita panggil peserta yang pertama dengan judul Parade Pakyan Baju shalat Selanjutnya Baju muha doro Selanjutnya Baju belajar Selanjutnya Baju olahraga Selanjutnya Baju kerja Baju selanjutnya Baju mandi Baju yang terakhir Baju sakit Saudara-saudara sekalian Anda puas dengan penampilan tadi Tapi Jangan berangkat duduk dari tempat di buku Anda Karena Anda akan menyaksikan tampilan selanjutnya Mari kita saksikan bersama sekilas info Para pemirsa drama arena Anda sekarang ini sedang menyaksikan sekilas info Berita terkini dari dunia Di sini saya akan membawakan dua laporan utama Yang pertama Tentang terjadinya badai di pantai selatan Dan yang kedua Anda akan menyaksikan jurus-jurus sakti Ciptaan santri gontor Laporan pertama akan dibawakan Saudara Izul Halo Saudara Izul Halo Saudara Izul Ya halo Saudara Topik Bisakah Anda jelaskan ramalan akan terjadi ya badai Baiklah Oke para pemirsa Diramalkan badai akan datang pada sore hari Sekitar jam 18 waktu Indonesia Barat Yang bertepatan saat santri gontor pulang dari majlis Dan sekarang ini keadaan suara di pantai mulai memburuk Angin bertiup kencang Air laut pasang Dan ombak Ombak Halo Halo Saudara Izul Halo Halo Maaf para pemirsa Telah terjadi kisaran teknis Sehingga kontak kita terputus Laporan yang kedua Para pemirsa Seorang santri gontor Telah berhasil menciptakan 5 jurus sakti Sukron namanya Sekarang kita akan melihat Langsung aksinya di televisi Silahkan Saudara Sukron Terima kasih Saudara Topik Pemirsa Saya telah mendapatkan 5 jurus sakti Yaitu Jurus beringan tubuh Jurus terbang Jurus split terbang Jurus tendangan maut Jurus santai Dan yang terakhir Jurus menghilang Ya Saudara Sukron Bisakah Anda praktikkan satu persatu? Oke dengan senang hati Jurus beringan tubuh Jurus terbang Jurus terbang Jurus terbang Jurus terbang Jurus tendangan maut Jurus santai Dan yang terakhir Jurus menghilang Fantastik Pak Awunsa Tampilan jurus menghilang Serah Sukron Sangat memukau Dan dengan selesai berita ini Selesai pula Tak ingin kita pada malam hari ini Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana pendapat Anda tentang acara ini Saudara Sukron? Oh menajubkan Bagaimana kalau kita tanya langsung Salah satu tim dari Mas Gon? Boleh Saudara Hano Apakah tim Anda tidak merasa kesulitan Dalam memperagangkan Mas Kurut ala Gontor ini? Pertama Memang kita merasakan kesulitan yang sangat Tapi Demi ulang tahun pondok kita yang tercinta ini Kami berusaha mencari sesuatu yang baru Untuk hadiah Pondok tercinta kita ini Dan hasilnya Seperti yang Anda saksikan Pada malam ini Dan Kalau boleh saya tahu Berapa lama tim Anda mempelajari Ada adegan Mas Kurut ini? Kalau masalah waktu Mungkin Kurang lebih Kita menghabiskan Satu bulan Oh begitu ceritanya Baiklah para pemirsa Drama Arena Mungkin sampai disini Mas Gon Drama Arena 580 Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan semangat 80 tahun pondok Mari kita tingkatkan Jiwa Persatuan dan Ruhu Keagamaan Menuju Khairul Ummah Mari tingkatkan Persatuan Menuju Khairul Ummah Di Drama Arena Hadirin dan pemirsa TV Gontor Dimanapun Anda berada Dan juga pendengar setia Suara Gontor FM Sekarang Saya akan mencoba Kontakt langsung Dengan saudara saya Aris dari DAPOS Yang akan melaporkan Keadaan dan situasi Di Terminal Ponorogo Ya halo saudara Aris Halo Halo rekan Fitrah Coba suara Anda Bisa lebih diangkat lagi Ya Ya Baiklah Ya rekan Aris Sejauh ini Bagaimana keadaan Di Terminal Ponorogo Saat jalannya Drama Arena Luar biasa sekali Dekat Fitrah Sampai saatnya Berjalan Drama Arena Masih lagi dapat kita Saksikan di ruas-ruas jalan Mobil-mobil Maupun Kederaan sepeda motor Menuju ke Bodog-Moderen Darussalam Bontor Mereka yang baru datang Sekarang ini Kebanyakan berasal Dari luar kota Seperti Madiun Bagetan Solo Bahkan Warga Jogja sekalipun Tak mau Ketinggalan Untuk menyaksikan Drama Arena ini Dan bagaimana peningkatan Jumlah kendaraan Sudara Aris Menurut data Yang didapatkan Oleh tim di Apot Kebanyakan jumlah penonton Yang menggunakan Kendaraan Bermotor Mencapai 580 580 Benar sekali Fitrah Sekian rekan Fitrah Yang dapat saya laporkan Aris Tomo Ponorogo Melaporkan Ya terima kasih Sudara Aris Yang telah melaporkan Keadaan dan situasi Di Ponorogo sana Baiklah hadirin Marilah kita Saksikan bersama Acara selanjutnya Selamat menyaksikan Dengan semangat 80 tahun Pondor Mari kita tingkatkan Jiwa Persatuan Dan Ruh Keagamaan Menuju Khairul Ummah Mari tinggalkan Mari tinggalkan Persatuan Dan menuju Khairul Ummah Di Dhamma Arena Di Dhamma Di Dhamma Di Dhamma 2 2 1 2